selamat menikmati melaksanakan ibadah pelayanan kategorial ini walaupun kita berada di rumah kita masing-masing Shalom bagi kita sekalian apa yang sudah kita baca dari Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke 10 mau membawa kita untuk melihat pelayanan Tuhan Yesus beserta dengan murid-muridnya apa yang ditulis dalam Injil Lukas pasal 17 ini dibuka dengan nasihat dari Yesus kepada murid-muridnya memang kalau kita bicara tentang nasihat maka orang yang memberikan nasihat yang baik adalah mereka yang diberkati sama seperti orang tua yang memberikan nasihat kepada anak-anaknya maka nasihat yang baik nasihat yang mengajar nasihat yang mengajar dan mendidik setiap orang untuk menjadi lebih baik maka setiap orang yang memberikan nasihat seperti itu adalah mereka yang diberkati oleh Tuhan nasihat yang kita baca dalam Lukas pasal 17 ini datangnya adalah langsung dari Yesus kepada murid-muridnya ada tiga nasihat yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya yang pertama tentang penyesatan yang kedua tentang iman dan yang ketiga tentang melayani sebagai seorang hamba memang bagi murid-murid Yesus kehadiran mereka dalam melaksanakan tugas pelayanan pastilah diperhadapkan dengan hal-hal yang menyesatkan khususnya ketika mereka diperhadapkan dengan orang-orang yang mempunyai tujuan-tujuan pelayanan yang tidak sesuai dengan Injil yaitu memberitakan kabar keselamatan atau memberitakan kabar sukacita bagi mereka yang melakukan ini Yesus memperingatkan murid-muridnya supaya mereka berhati-hati supaya mereka memperhatikan dengan cermat setiap apa yang diajarkan oleh mereka yang memberikan pengajaran memang kalau kita lihat sekarang ini tidak semua pengajaran itu memiliki nilai yang baik banyak juga orang mengajar sesuatu dengan tujuan untuk menyesatkan orang kan sekarang ini juga kita baca di media sosial begitu banyak berita-berita yang beredar dan ketika kita bisa melihat semuanya itu tidak semua berita itu benar ada banyak berita hoax ada banyak berita-berita yang menyesatkan kita bagi Yesus penyesatan ini memang dapat membawa orang ke jalan yang tidak baik mereka bisa melakukan hal-hal yang berdampak buruk bagi kehidupannya maupun kehidupan orang lain itulah sebabnya dalam ayatnya yang kedua dari pasal 17 ini Yesus menggambarkan bahwa mereka yang menyesatkan orang dikatakan lebih baik baginya diikatkan batu kilangan atau batu gilingan yang berat itu kemudian dia dilemparkan ke dalam laut memang hukuman ini sangat berat kenapa sangat berat karena memang penyesat-penyesat ini akan membawa orang-orang berjalan di luar kehendak Allah bahkan penyesat-penyesat ini berusaha supaya orang-orang yang disesatkan itu melawan Allah mereka berbuat dosa nasihat yang sampaikan oleh Yesus ini sebenarnya mau mengajak murid-muridnya agar mereka memberikan pengajaran yang benar mereka memberikan pengertian yang benar tentang bagaimana seharusnya menjadi pelayan Kristus yang mengarahkan setiap orang untuk melakukan kehendak Tuhan bagian firman Tuhan yang kedua Yesus juga mau menasehatkan mereka ketika timbul pertanyaan tentang menambahkan iman padahal pada saat itu murid-murid sedang bersama-sama dengan Yesus murid-murid sedang bersama-sama dengan Allah yang adalah sumber iman itu sendiri karena itulah pertanyaan murid-muridnya dijawab oleh Yesus dengan jawaban yang sederhana jikalau atau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi kamu dapat berkata kepada pohon arah ini terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut dan ia akan taat kepada ini mau menggambarkan kepada kita betapa dasyatnya betapa berkuasanya Allah atas kehidupan orang-orang beriman nah saat ini iman kita diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan dan masalah kehidupan salah satu contoh adalah social distancing yang kita alami saat itu bagaimana kita dapat menghadapi ini salah satu yang terbaik mari kita jalani ini dengan iman sambil mengucap syukur kepada Allah pakailah waktu selama yang tersedia ini untuk menguatkan energi kita bersama-sama dengan keluarga mungkin saja kemarin-kemarin waktu dan energi kita tersita untuk pekerjaan tersita untuk mencari nafkah sehingga kehidupan keluarga itu sulit untuk bersama sekarang ini kita bersyukur karena kita boleh dipersatukan dalam satu kebersamaan kita untuk menguatkan kembali energi kita sebagai keluarga Kristus di dalam iman kita percaya bahwa Tuhan punya maksud dan rencana lewat masalah yang kita hadapi supaya kita semakin berserah kepadanya bagian yang terakhir dan nasihat ini ini adalah Yesus mau mengarahkan murid-muridnya untuk melayani sebagai seorang hamba seorang hamba itu pelayanannya hanya taat dan setia kepada Tuhan sama seperti kita ketika kita taat dan setia kepada Tuhan sebagai hamba-hambanya kita percaya dengan kasih dan pertolongan Tuhan kita mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita untuk mewartakan kabar sukacita kebersamaan kita dalam keluarga menuntun kita untuk menjadi pewarta-pewarta kabar sukacita sebagai bapak sebagai ibu sebagai orang tua sebagai oma sebagai opa sebagai opung kita boleh bersama-sama dengan anak-anak cucu kita untuk kita dapat membangun kebersamaan ini dalam sukacita iman semua kita adalah hamba Tuhan semua kita adalah pelayannya mari kita pakai tugas dan tanggung jawab kita untuk menjadi pewarta kabar sukacita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya Tuhan memberkati kita sekalian menolong menaungi kita semua supaya dalam naungan tangan kasih Tuhan kita beroleh sukacita dan damai sejahtera Tuhan memberkati kita amin selamat menolong selamat menolong